selamat menikmati kita hidupkan pakai remote ini juga tidak mau nyala tidak mau start oke kita bongkar tv nya oke tv sudah kita buka langsung saja kita akan mengecek tegangan B plus nya dulu ini jangan lupa untuk prop hitam kita jepitkan di ground oke untuk letak B plus tv di sini ini kebanyakan sama ini di bagian samping ini ya ini adalah B plus ada resistor menuju pin flyback kita cek di sini dulu untuk B plus nya oke kita saksikan B plus nya 105,6 volt di pin flyback juga sepertinya hadir ini sama saja 105,6 atau 105,5 ini berarti normal untuk B plus nya selanjutnya tegangan di bawahnya ini adalah tegangan 24 volt ini adalah men-supply rangkaian vertikal dan juga driver horizontal nya kemungkinan bisa menyebabkan untuk tv tidak start jika tegangan ini tidak hadir oke di sini hadir 31 volt ya kita lihat di sini ada resistor ini menuju rangkaian vertikal dan juga menuju rangkaian driver horizontal nya ini oke kita cek di sini tidak ada tegangan terlihat tidak ada tegangan setelah resistor ini sedangkan di pusatnya ini adalah 31 volt setelah dapat resistor hilang ini kemungkinan besar untuk resistor ini putus oke kita cabut dulu untuk resistor ini untuk nilainya sudah tidak kelihatan dan kita tes saya gunakan tester analog ini menggunakan x1 ohm kita lihat jarum tidak bergerak sama sekali bisa dipastikan resistor ini putus oke saya akan menggantinya dengan resistor ukuran 1 ohm oke sudah saya pasang resistornya namun sebaiknya kita jangan langsung mencobanya ya harus kita netralkan dulu tegangan menuju IC vertikal ini sekarang untuk jalur ini terhubung ke driver horizontal dan jika di sini tegangannya 0 maka TV tidak akan start namun juga terhubung ke rangkaian vertikal ini ada kemungkinan untuk IC output vertikalnya short jadi menyebabkan resistor ini kosong jadi kita harus menetralkan jalur ini jadi kita harus menetralkan jalur ini dulu ini adalah jalur menuju rangkaian output vertikal atau tegangan dari IC vertikalnya kita harus menetralkan dulu kita pastikan ya untuk jalur ini tidak terhubung ini ini adalah jemper jemper kawat ini oke sepertinya sudah tidak terhubung lagi ini langsung kita hidupkan TV nya sambil kita siapkan untuk pengukuran tegangannya kita cek di sini tegangannya dan sekarang sudah hadir 30V seharusnya TV ini sudah start namun untuk rangkaian vertikal belum saya kerjakan ya masih saya netralkan kita lihat penampilannya di depan oke betul satu garis ya ini menandakan bahwa TV sudah start namun untuk rangkaian vertikal belum bekerja kalau di TV jenis Cina ini tidak ada proteksi jadi langsung saja keluar garis seperti itu bisa dipastikan untuk IC vertikalnya shot ini kita akan melepas untuk IC vertikal ini ini jika jalur disambungkan otomatis TV akan kembali stand-by otomatis dan tidak start ini posisi masih dinetralkan oke kita matikan dulu TV nya dan kita lepas untuk IC vertikalnya oke isinya STV8172A ini sama saja dengan LA78040 ataupun LA78141 dan ini saya punya LA78040 ORI cabutan kita pasang saja kita solder dulu IC nya oke dan langsung saja kita solder untuk jalur yang kita netralkan tadi menuju IC vertikal ini B plus dari IC vertikal nya langsung kita sambung saja oke sekarang kita coba hasilnya seperti apa setelah kita ganti resistor dan IC nya ya TV sudah start sudah normal untuk TV nya kita berkedip hanya ke kamera saja oke cukup sekian video saya untuk kali ini semoga bisa bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati